Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gunung Kelun merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang di Indonesia Gunung yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini Tidak jatah telah melatu sebanyak 30 hari dalam seribu tahun terakhir Lentusannya yang paling hebat terjadi pada tahun 2004 masalah Yang menurut para ahli mengalahkan letusan gunung berapi dan kundung sinabung Walaupun menjadi gunung berapi yang ditakuti karena letusannya yang dasar Masih banyak pengunjung yang datang ke gunung kelut untuk menikmati keindahannya Letusan-letusan ini mulai memunculkan kisah misteri di gunung kelut yang tersebar di berbagai kalangan Berikut ini adalah misteri dan sejarah gunung kelut Yang pertama, Legenda Lemusro Terdapat legenda gunung kelut tentang kisah Lemusro yang dihalami cintanya Kisah ini berawal dari sayang barah yang diadakan oleh Raja Brawijaya Untuk menikahkan putri cantiknya yang bernama dia Ayu Busumarani Sayang barah tersebut kemudian dimenangkan poni manusia dari kepala kerbau bernama Lemusro Namun, sang putri tidak ingin menikahi Lemusro Sehingga membuat sang berharap pernikahan akan kakal Sang putri menyuruh Lemusro untuk membuat sumur hanya dalam waktu satu malam Dan disangkupi oleh Lemusro Penggalian sumur pun dimulai Dengan segala kesakitannya Sumur sudah hampir selesai Namun putri menyuruh prajuruh kerajaan Untuk menimbun Lemusro yang ada di dalam sumur dengan bebatuan dan pasir Sebelum tertimbun sepenuhnya Lemusro yang buka membuat supah yang terisi Orang-orang kediri suatu saat pasti akan mendapat balasanku Kediri akan menjadi sungai Bidang akan menjadi daratan Dan puluh agung jadi daerah perairan dalam Kemukaan Lemusro dikaitkan dalam dusan umum gelu Yang kedua Jelmaan buaya penunggu danau Gunung memang tidak jauh dari mitos Mitos gunung gelu ini Bercerita tentang dua orang dudak dari di danau Namun mereka melakukan hubungan tidak senonok Yang kemudian diketahui oleh dewa Dan langsung mengucapkan Kalian seperti buaya Karena kekuatan dewa yang besar Ucapan tersebut Mengubah bidang dari itu menjadi buaya Yang sampai sekarang dipercaya Menjaga gunung gelu Yang ketiga Jalan misterius Saat berkunjung ke gunung gelu Anda pasti akan melewati jalanan misterius Yang bisa membuat kendaraan bergerak sendiri Pada jalanan yang datang Walaupun mesin dalam keadaan mati Sehingga dikaitkan dengan hal mistis Tapi Menurut peneliti Ada medan maghrib yang kuat Sehingga dapat menarik mobil Namun masih menjadi pertanyaan Kenapa mobil bisa bergerak sesuai arah jalan Yang keempat Hari keramat wakye Wakye Ot Pahing Ataupun kliwon Merupakan hitungan kalender jawa Mungkin anda sudah sering mendengar Tentang malah jumat kliwon Yang dianggap akar Namun berbeda bagi penutup gunung gelu Yang selalu waspada pada pandang wakye Karena latusan gunung yang beberapa kali beratus Selalu jatuh pada wakye Seperti letusan Pada tahun 1955 1966 1990 2007 Dan 2014 Yang keempat Keris Empu Gandring Pada zaman kerajaan Sinosari Empu Gandring Adalah orang yang menciptakan keris Dengan kesaktian yang luar biasa Dan aura magis Yang sangat jahat Konon Keris ini direbut oleh Ken Arok Dan digunakan untuk menggunung Pugandring Yang membuat keris tersebut Semakin jahat di tangan yang salah Keris tersebut yang menjadi penyebab Dan bunuhnya Ken Arok sendiri Anusapati Dan Kepuk Ijo Keris bertindak tangan menjadi milik Raja Wisdomadana Yang berhasil direbut oleh raja yang buruk Yang berniat menghancurkan aura jahat dari keris tersebut Ia pun menggunung keris di dalam gunung kerut Untuk menahan aura jahat tersebut Maka dari itu Gunung yang tingginya tidak seberapa ini Membuat keletusan yang sangat dahsyat Yang ke-6 Ritual Bumuk Terun Sesuai dengan legenda yang dipercaya turun-temurun Ritual ini diadakan oleh warga setempat Pada setiap bulan suruh Untuk menolak sumpah yang dibuat oleh lemuk suruh Dan sebagai rasa syukur Kepada sah yang midi Yang ke-7 Ramalah Jaya Bayang Dipercaya oleh masyarakat sekitar Jika gunung kerut meletus Maka akan selalu diikuti oleh peristiwa-peristiwa besar Kepercayaan ini sudah memiliki beberapa bukti Yang menyata Seperti kelahiran Raja Ayang Buruk Dan Presiden Soekarno Yang lahir bersama dengan letusnya gunung kerut Terjadi retusan gunung pada tahun 1811 Sepulang sepulang menyerbuan Inggris datang di Indonesia Tahun 1901 Yang diawali dengan gerakan politik di Indonesia Tahun 1919 Sebagai awal gerakan kebangsa di Indonesia Dan jantungnya Orde Lama yang diganti Dari Orde Baru Pada tahun 1966 Itulah 7 Misteri dan Sejarah di Gunung Klu Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Dan juga kalian menonton video ini Kalian bisa bisa tombol like Dan share ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton video ini